Pertarungan di kelas Bantam 53,5 kg yang akan berlangsung dengan 4 ronde sama-sama laga debut bagi kedua petinju antara Hadirman Warubu melawan Aprianus Ikun Laku. Dan langsung saja kita bergabung dengan rekan kami, Fadli Sungkara. Silahkan Fadli. All right, ladies and gentlemen, kita akan segera menyaksikan partai di kelas Bantam 53,5 kg yang rencana akan dilaksanakan dalam 4 ronde. Inspektur pertandingan 1 pada partai ini Sangap Sidauruk, Inspektur pertandingan 2 Harisan Malau, dan dokter di pertandingan ini Dokter Barapurawan Putra, Dokter Nitra Chandra Nirwana. Sementara para juri, Hakim A, Sumardi, Hakim B, Suwarno, dan Hakim C, Eric Suwarno, dan timekeeper Joshua Hamilton, dan Jack Siahaya. Dan wasit yang akan memimpin partai ini, Reinhardt Sitompul. Baiklah pemirsa, dimadapun Anda berada, kita segera menyambut kedua petinju. Ini adalah pemuda asal NTT berusia 25 tahun. Ini adalah petinju yang bertanding dari sudut biru. Kita sambut Apreanus Ikun Laku! Dan inilah yang akan menjadi lawannya pemuda asal Bekasi berusia 20 tahun. Inilah petinju yang akan bertanding dari sudut merah. Kita sambut hadirkan waru! Terima kasih telah menonton! Setelah petinju sudah berada di atas ring. Kita nantikan apakah pertandingan ini akan berlangsung sampai 4 ronde seperti yang direcanakan. Atau ada salah satu petinju yang tumbang di partai ini. Pertandingan di kelas Bantam 53,5 kg. Dan tentunya ini adalah pertarungan antara kedua petinju yang memulai debutnya di ajang Boxing Championship. Dari sudut biru Aprianus Ikun Laku, pemuda berusia 25 tahun asal Nusa Tenggara Timur menghadapi petinju dari sudut merah. Yaitu petinju berusia 20 tahun asal Bekasi Hadirman Warowo. Dan sudah dicek kedua petinju silahkan menuju ke tengah-tengah ring untuk mendengarkan instruksi dari referee. Pertandingan di kelas Bantam 53,5 kg. Protokol kesehatan juga nomor satu. Bung Joy, kalau kita lihat di sini sebenarnya bukan laga debut ya karena masing-masing petinju punya rekor kemenangan sendiri. Ya betul Bung, sedikit koreksi ya. Untuk kedua petinju ini bukan laga debut lagi karena mereka sudah pernah bertanding. Malah justru rekornya mereka ya cukup banyak gitu ya. Ada yang sampai 10 dan 18 kali. Nah itu tadi kita koreksi sedikit. Nah dari kedua petinju ini adalah petinju muda Hadirman Warowo melawan Adrianus Ikulaku. Betul. Nah mereka nih punya rekor yang cukup bagus ya. Nggak terlalu jauh perbedaannya. 10 kali main dan 80 kelas main. Ya, kita lihat di sini juga ronde pertama. Aprianus juga tadi sudah melontarkan serangan gitu. Dibalas lagi oleh Hadirman. Kita lihat di sini Aprianus dengan trang berwarna kuning atau gold. Dan Hadirman dengan trang berwarna merah. Kita lihat di sini coba tadi melontarkan hook namun di cover tadi oleh Aprianus. Saya melihat kedua petinju ini memiliki kematangan yang cukup karena mereka memiliki satu tidak emosi tetapi memiliki satu strategi gitu. Karena jam terbang juga sudah tinggi nih sepertinya dua petinju ini. Tapi siapa yang Anda favoritkan untuk menang di sini Bung Ahong? Saya Hardiman. Hardiman berarti Bung Joy Aprianus. Dia saya tahu karena di Hardiman kan dia lebih apa namanya dia punya rekor bertendina yang dia matir lebih banyak. Sebenarnya Anda pengen Hadirman juga. Dia dia memilih itu kenapa? Karena dia punya pengalaman. Oke. Nggak masalah saya tetap memilih Aprianus. Oke. Ikun liku ya. Tari dari gayanya kenapa saya memilih dia dari gayanya cukup bagus pertahanannya sangat rapi. Dimentahkan semua ya. Dimentahkan semua betul sekali Bung Ahong. Kita lihat di sini ronde kedua siapa yang tetapi lebih mendominasi. Di sini juga Hadirman. Waktu sudah melontarkan Jep tadi. Lampuat. Dan dibangas tadi oleh Aprianus. Nah ya kita lihat dari pola pertandingannya kedua petinju ini. Saya sih berharap si Aprianus ini lebih memanfaatkan jangkauannya. Kalau kita lihat dari sini kan jangkauan si Aprianus ini sedikit lebih tinggi ya. Seharusnya dia memanfaatkan jangkauannya dengan Jep-Jepnya. Dan posisi bertandingnya atau gaya bertanding daripada si Aprianus ini adalah bergaya kidal. Seharusnya dia lebih banyak melontarkan-pelontarkan pukulan-pukulan kiri ya. Atau strike kirinya. Baik. Dan pertandingan ini tentunya tidak menghadirkan penonton. Tapi para keluarga dan juga kerabat dari para petinju bisa menyaksikan langsung pertandingan ini secara virtual. Kita lihat di sana di layak. Kedua petarung sama-sama sulit untuk mencari celah nih Bung Joy. Ya betul tapi kalau dari gaya bertanding kidal petinju ini ya kalau saya lihat si Hadirman ini lebih sedikit ada menekan ya. Dia lebih agresif. Dia lebih banyak melontarkan pukulan dibanding dengan Aprianus. Aprianus justru saya lihat dia sibuk mengkawal dirinya sendiri ya untuk menghindari pukulannya. Sebenarnya itu strategi yang salah. Kita tahu dalam dunia tinju pertahanan yang paling bagus itu adalah menyerang. Menyerang betul. Hadirman sudah menyerang tadi. Hadirman sudah menyerang lagi. Setuju ya. Setuju ya. Setuju ya. Tiri tadi. Masih kabar tadi dilakukan oleh Aprianus. Betul sekali. Karena kalau kita sibuk mempertahankan diri loh kapan kita mau menyerang kan seperti itu. Dan tidak mendapatkan poin juga Bung Joy. Nah betul. Nah ini yang harus pelatih daripada Aprianus harus apa namanya instruksikan ya untuk merubah itu. Karena dia tidak akan dapat poin kalau sibuk mempertahankan diri. Secara virtual lagi-lagi tadi para kerabat dan juga keluarga mendukung langsung. Petarung-petarung andalan kita di sini. Di studio Grand Metro TV kelas Bantam 53,5 kg. Kita lihat tadi coba serangan dilakukan oleh Aprianus. Oh tadi sempat masuk tadi sepertinya. Hux atau Jep tadi dari Hadirman. Ya sangat betul sekali. Satu pukulan dari Hadirman ya. Yang mencoba menerobos pertahanan daripada Aprianus. Itu dibutuhkan di dalam pertandingan. Seperti apa tipuan-tipuan yang akan diberikan oleh dua petinju ini untuk memancing lawannya masing-masing. Oh tadi Hadirman sudah mulai melakukan serangan. Dibalas oleh Aprianus namun meleset tadi. Jep dari Aprianus. Ya kalau sampai saat ini Hadirman cukup bagus ya melakukan serangan-serangan ya. Dia agresif. Cuma dia lebih apa namanya dia tidak memilih mana yang peluang yang bisa dipukul. Dia lebih apa namanya lebih terarah ke atas. Sebenarnya banyak sasaran yang harus kita pukul. Ibaratnya contohnya kita pancing di atas kita bisa pukul di bawah. Atau kita pukul di bawah kita hajar di atas. Jangan kita menonton target kita itu di kepala di kepala di kepala di kepala. Itu saya rasa sih sia-sia jadi bong-bong tenaga. Pergerakan yang sangat gusit saya lihat ini dari Hadirman Waruwu. Dengan usia 20 tahun. Dan kita lihat di sini bagaimana juga kesulitan bagi Aprianus ikun laku untuk membuka celah dari Hadirman Waruwu. Kita harus melihat juga Hadirman ini memiliki kelincahan yang cukup juga. Jadi mempersulit Aprianus untuk mendekat sepertinya saya lihat. Ya masih terus mencari peluang ini kedua petinjo ini Bum Joy. Ya Aprianus ikun laku ini ya kalau lihat gaya pertandingannya dia ya gaya bertarungnya dia. Dia sambil menekan sambil masuk tapi sambil kayak menutup badannya gitu ya. Masuk tapi cover. Nah ya kan kita lihat. Masuk tapi cover gitu. Oke. Jadi seperti kasih tangan banget dipukul aja. Nah seharusnya itu yang harus dimanfaatkan oleh Hadirman ketika si Aprianus masuk dengan cover. Nah kesempatan buat mukul itu gitu. Betul betul. Harusnya nyerong ya dia. Putar ya. Nah satu pukulan stride dari Hadirman yang cukup bagus. Nah kembali lagi stride. Jadi pada saat saya berhadapan dengan lawan saya tidak hanya serta-merta saya kiri itu harus tapi saya bisa kanan juga. Sudah puas punggai. Itu yang membuat pusing. Itu yang membuat pusing strategi. Oke kita lanjut dulu pertandingan. Kita lanjut dulu pertandingan. Nanti kita bahas lagi. Ronde ketiga sudah masukin ronde ketiga ini. Hadirman tadi melancarkan serangan juga. Kita lihat Hadirman dia melakukan serangan-serangan pukulan kanan. Pukulan kanan bertubi-tubi. Dia bisa melakukan pukulan kanan sampai berapa kali? Empat kali? Lima kali? Kita lihat. Perhatikan. Ini sangat bagus sekali Hadirman melakukan itu. Pelatih ini cukup cerdas memberi instruksi ke petinjunya. Harusnya seperti ini. Nah kalau kita lihat daripada Aprianus malah justru monotone. Dia tidak melakukan perubahan dari gayanya. Mungkin apa dia pelatihnya tidak memberi instruksi kita kurang mengerti. Apa yang menjadi kendala bagi Aprianus Bungahong sebenarnya? Karena dia terlalu terpatok dengan double covernya dia. Betul saya sepakat. Hanya sampai di sana saja double cover, double cover. Jadi tidak memikirkan bagaimana caranya memecahkan atau menyerang dia gitu. Menyerang lawan. Ya sangat benar sekali. Saya sepakat dengan dia. Walaupun dia tadi memilih. Tidak di rumah. Sekarang mendukung Aprianus ya Bungahong. Dan kita lihat di sini. Tampaknya harus jeda dulu. Hadirin sekalian dan juga pepirsa. Dimanapun Anda berada para pecinta tinju tanah air. Dari empat ronde yang dilangsungkan. Namun pertandingan terhenti di ronde keempat. Di ronde terakhir. Dimana kita bisa menyaksikan bagaimana petinju dari sudut biru. Aprianus Ikun laku sudah tidak bisa lagi dinyatakan meneruskan pertandingan. Dan pertandingan ini dinyatakan dimenangkan dengan TKO di ronde keempat. Oleh petinju dari sudut merah. Hadirman Waru. Ya ada dipersilakan kepada promoter Chris The Dragon John dan juga CEO dari ASW yaitu Mr. Michael Arnoldi. Untuk naik ke atas ring untuk memberikan penghargaan kepada kedua petinju kita di partai ini. Kemenangan yang diraih oleh Hadirman Waru tentunya menjadi catatan positif. Ini adalah Aprianus Ikun laku yang juga mendapatkan apresiasi dan pengalaman medali dilakukan oleh CEO ASW Mr. Michael Arnoldi. Dan itulah hasil dari pertandingan yang baru saja kita saksikan. Dan tentunya pepirsa dimanapun Anda berada. Boxing Championship masih akan kembali hadir dengan partai panas lainnya. Tetaplah bersama kami.